Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Semasa hidup Nabi Muhammad SAW memiliki 13 istri Beberapa yang beliau nikahi merupakan tawanan perang Salah satunya Rayhana binti Zaid bin Amru bin Hanakoh Meski seorang istri Nabi, Rayhana ternyata sempat menolak untuk masuk Islam Lantas siapa sebenarnya Rayhana? Mengapa Rayhana menolak masuk Islam? Dan bagaimana kemudian Rayhana bisa menjadi istri Nabi Muhammad SAW? Rasulullah SAW memang memiliki banyak istri Salah satu istri beliau yang jarang dibahas adalah Rayhana binti Zaid Abu Malik Muhammad bin Hamid dalam bukunya berjudul 150 Perempuan Soliha Mengisahkan bahwa Rayhana pernah menolak lamaran Serta ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk Islam Sebelum menjadi istri Nabi, Rayhana adalah istri dari seorang laki-laki Yang berasal dari Bani Quraisa yang bernama Al-Hakam Rayhana memiliki paras yang cantik Ia juga sosok perempuan yang baik hati Selain itu Rayhana juga merupakan sosok yang sangat pandai Dia sangat pandai dalam menganalisa suatu permasalahan Kecantikan dan budi pekerti yang baik membuat Rayhana sangat dicintai oleh suaminya Al-Hakam Akan tetapi suami Rayhana tidak berumur panjang Sepeninggal suaminya Rayhana sempat berjanji untuk tidak menikah lagi Di antara istri Nabi Muhammad SAW Rayhanahlah sosok wanita yang sempat menolak ajakan beliau untuk memeluk Islam Selama menjadi tawanan Rasulullah SAW pada perang Bani Humayza Rasulullah melamar Rayhana serta menawarkannya untuk memeluk Islam Akan tetapi Rayhana menolak untuk memeluk agama Islam dan memilih tetap menjadi Yahudi Kemudian Rasulullah memanggil Ibnu Sa'iyah dan menceritakan perihal penolakan Rayhana Ibnu Sa'iyah bertekad membantu Rasulullah mengajak pada ajaran Islam Dia pergi menemui Rayhana dan mengatakan Jangan ikuti kaummu Sesungguhnya mereka jatuh dalam perangkat Huya'i bin Ahtab Masuklah ke dalam agama Islam Rasulullah memilihmu untuk dirinya Ibnu Sa'iyah juga menjelaskan ajaran Islam kepada Rayhana Hingga akhirnya Rayhana ke rumah Ummul Mungzir binti Hoiz Ibnu Sa'iyah menjelaskan tentang agama Islam kepada Rayhana Hingga akhirnya Rayhana setuju dan memeluk agama Islam Rasulullah pun sangat senang mendengar berita itu Beliau menyuruh membawa Rayhana ke rumah Ummul Mungzir binti Hoiz Rayhana akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW Rasulullah SAW menikah dengan Rayhana pada bulan Muharram 6 Hijriah Sebelum akhirnya dinikahi Rasulullah SAW Rayhana yang sempat menolak Islam ini tinggal di rumah Ummul Mungzir binti Hoiz Hingga suci dari haibnya Lalu baginda Rasulullah SAW menemui Rayhana di rumah Ummul Mungzir Beliau menawarkan dua pilihan kepada Rayhana Pilihan tersebut diantaranya untuk dimerdekakan serta dinikahi atau sebagai pembantu Dalam riwayat lain disebutkan Rayhana berkata Rasulullah SAW masuk untuk menemuiku Aku menjauh darinya karena merasa malu Rasulullah SAW menundukanku dihadapannya dan berkata Jika kamu memilih Allah dan Rasulnya Rasulullah SAW akan memilihmu untuknya Rayhana lalu berkata Aku memilih Allah dan Rasulnya ketika aku masuk Islam Rasulullah SAW memerdekakanku dan menikahiku dengan mahar 12 dinar dan 20 dirham Aku diberi mahar seperti istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya Rasulullah SAW menghabiskan malam pengantin bersamaku di rumah Ummul Mungzir Aku diberi bagian hari seperti istri-istri yang lain Dan ia menyuruhku untuk memakai hijab Dari Ajuhri ia berkata Rayhana adalah seorang pembantu perempuan Rasulullah yang diperdekakan dan dinikahi oleh Rasulullah Dia selalu memakai hijab di keluarganya Rayhana berkata Tidak ada seorang pun yang melihat wajahku kecuali Rasulullah SAW Sahabat yang beriman Itulah kisah Rayhana salah satu istri Rasulullah SAW Selama menjalani hidup menjadi istri Rasulullah Rayhana memperoleh kemuliaan serta kedudukan di dunia dan akhirat Istri Rasulullah yang sempat menolak Islam Rayhana binti Jayid bin Amru wafat pada 10 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Bak Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!